Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semuanya pemirsa Weton Jawa Official Senang sekali rasanya saya bisa menyapa Anda kembali Saya harap keadaan Anda semuanya baik-baik saja Sahabatku semuanya Hari Jumat memang merupakan hari paling baik Terutama dalam ajaran Islam Jumat ini merupakan hari raya umat muslim Selain idul fitri dan idul adha Orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat Maka ia bisa terlepas dari siksa kubur Begitu pun bagi mereka yang bersedekah dari Jumat Efeknya sangat dasyat terhadap orang tersebut Lalu bagaimana kalau orang yang lahir pada Jumat Dalam hal ini memiliki Weton Jumat Kliwon Bagaimana kah nasibnya Ini kita akan bahas bersama dalam video berikut ini Tapi sebelum itu silahkan klik subscribe, like, dan share channel ini Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua Dalam adat Jawa ada yang namanya Weton Weton ini merupakan penanggalan hari, bulan, dan tahun lahir seseorang Salah satu Weton yang sakral dan juga ekstrim adalah Jumat Kliwon Weton ini disebut sebagai Weton yang terkenal angker, mistis, dan lain sebagainya Sering dikaitkan dengan hal goib Anda tentu sering membaca cerita mengenai orang yang lahir pada Jumat Kliwon Dijadikan sebagai penangkal sihir, penangkal tumbal, dan dipakai untuk ilmu hitam lain Kalau mau dihitung orang yang lahir di Jumat Kliwon Mempunyai jumlah Weton 14 Dimana Jumat 6 dan Kliwon 8 Menurut perimpun kepercayaan Jawa Neptun 14 ini punya watak yang murah hati dan sabar Kalau menjadi teman, orang yang lahir Jumat Kliwon ini adalah sosok menenteramkan Selain itu, mereka adalah sosok yang menepati janji Pandai bicara, mudah bergaul, enerjik, dan selalu penuh semangat Dikenal sebagai sosok yang sangat baik di kalangan masyarakat Dan ringan tangan dalam membantu orang yang sedang membutuhkan Petun Jumat Kliwon ini dalam primbon Jawa Mendapat julukan orang yang memiliki laku layaknya rembulan Atau sering dilambangkan dengan istilah laku neng rembulan Dalam urusan rezeki konon Kalau misalnya ia bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam hidup Maka Weton ini adalah orang yang sangat beruntung dalam hidupnya Sebaliknya, kalau tidak peduli dengan hidup yang sedang ia jalani Maka mereka bisa menjadi sosok yang paling terpuruk Jika mau dikaitkan dengan rezeki dalam keluarga Kehadiran bayi dengan Weton ini justru membawa peningkatan bagi perekonomian keluarganya Sahabatku semuanya Setiap sosok baik pasti punya kelemahan tersendiri Begitu pula dengan orang yang lahir pada Jumat Kliwon Ia juga punya beberapa kelemahan Pemilik Weton ini dekat dengan rasa malas Jika ada hal yang kurang baik terjadi pada dirinya Mereka juga menghilangkannya dengan tidur dan menyepi Hingga rasa tersebut hilang dengan sendirinya Pemilik Weton ini kadang urakan Tidak waspada dan penuh ambisi Tapi kembali lagi Hari dan tanggal lahir Tak selamanya bisa mempengaruhi kehidupan kalian semua Selama Anda rajin, tekun, dan tak pada aturan Hidup dengan penuh kebahagiaan Maka kamu akan menemukan hal-hal baik dalam hidup Terima kasih telah menonton